Terbaru kasus Subang, saling curiga setelah Yosef, Yoris, Danu, gang kini ada nama baru diduga pelaku siap dia. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Misteri siapa pelaku kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, terus menjadi teka-teki yang belum dipecahkan oleh pihak kepolisian. Nama-nama seperti Yosef, Yoris, Danu, gang, Mimin sempat dicurigai yang menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amel. Meski polisi sudah memanggil 69 saksi, dua kali otopsi jenasa Tuti Suhartini dan Amel serta merilis wajah terduga kasus Subang, namun hal itu belum cukup bagi polisi untuk menentukan siapa pelaku kasus pembunuhan Subang. Setelah Yosef, Yoris, Danu dan gang, kini muncul nama baru yang dicurigai ikut berperan dalam kasus pembunuhan Subang. Adalah kuasa hukum Yosef dan Danu Rohman Hidayat yang mencurigai Wahyu. Siapa Wahyu? Wahyu adalah kepala sekolah SMK di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang merupakan milik dari keluarga Yosef. Korban Tuti Suhartini sebagai sekretaris Amel sebagai bendahara Yayasan, dan Yoris selaku ketua Yayasan. Rohman Hidayat mengatakan, cukup aneh kenapa Wahyu yang mengundurkan diri sebagai kepala sekolah SMK Jutrus terjadi pada saat Yosef dan Yoris kembali mengelola Yayasan, setelah lama aktivitasnya berhenti karena terjadi kasus pembunuhan Subang. Saya mencurigai terhadap Pak Wahyu, kenapa mengundurkan diri dari posisi kepala sekolah. Padahal Pak Yosef dan Yoris sudah kembali mengelola Yayasan tersebut, pujar Rohman. Rohman Hidayat pun menjelaskan kabar pengunduran diri Wahyu dari jabatan kepala seolah SMK dengan alasan tidak jelas. Kami mencurigai ada apa sampai mengundurkan diri dengan tiba-tiba, pujar Rohman Hidayat saat dihubungi Jumat tanggal 7 Januari 2021 malam. Dikatakan Rohman, Wahyu malah menghindar terus jangan-jangan ada hubungan dengan kasus pembunuhan Subang ini, tapi ini baru dugaan saja, kalau dikaitkan siapa tahu ada rangkaiannya. Kalau dari rangkaian dan gelagat seperti ini kami menjadi menduga-duga ada apa sebenarnya dengan Wahyu, katanya. Terima kasih telah menonton!